Tari klasik putri gaya Yogyakarta yaitu gerak pokoknya adalah gordo dan ngenceng encot tetapi hanya bagian-bagian tertentu dipotong gerak tangan, gerak kepala, gerak kaki, gerak badan yang kemudian diberikan gerakan tersendiri agar anak-anak itu memahami potongan-potongan geraknya nah tentunya dalam proses pembelajarannya tetap diajarkan bagaimana bergerak dengan tangan yang sesuai dengan joget mataram bagaimana pandangannya harus luruh ke depan, kemudian bagaimana kemudian tangan harus nyiku kemudian konsentrasi penuh, bagaimana bersikap untuk sembahan, gerakan kepala dan gerakan siku kaki yang digerakkan bahkan anak-anak juga belajar menggunakan jari setelah pertemuan ke-40 artinya di bulan ke-4 mereka sudah hafal gerakannya dan kemudian menggunakan jari kain untuk belajar bagaimana berlaku untuk tari nah dari situ secara sederhana mereka sudah belajar tentang bagaimana joget mataram bagaimana berlaku, berjalan, bagaimana menggunakan pendopos bagi state, kemudian bagaimana kemudian bergerak jadi dari proses belajar dan ujiannya, pementasannya, nampaklah nilai-nilai yang bisa dilakukan kepada anak usia dini walaupun secara sederhana, tetapi tidak secara utuh ibu tujuan dari pembelajaran ini adalah tidak menjadikan anak terampil menari tari klasik gaya Yogyakarta tetapi anak siap untuk menari tari klasik gaya Yogyakarta begitu ibu, terima kasih baik, nah ini sebenarnya teorinya, gerakan teorinya apa di dalam pendidikan karakter yang Anda gunakan ini? maaf gerakan teori yang Anda gunakan untuk mendidikan karakter ini apa ini? pendidikan karakter ini saya ambilnya pakai Sarah Dimerman ibu jadi bagaimana kemudian stimulasi terhadap pengenalan nilai-nilai kepada anak kemudian yang bisa membentuk karakter dasar dari anak Sarah Dimerman adalah seorang praktisi anak usia dini baik, tapi disini pun anak juga mengupas atau mengambil juga dari likona misalnya di halaman berapa ini? di halaman 83, Anda juga menggunakan likona disini tetapi sepertinya tidak tuntas menggunakan likona ini ya nah, kira-kira ini apakah menurut Anda karakter, pendidikan karakter menurut likona ini bagaimana? apa yang Anda ketahui? mengenai ini likona Thomas likona Thomas likona itu kan terkenal dengan pendidikan karakternya ya betul ibu karena ini budaya Jawa jadi tentunya saya mengambil mengupas sawiji greget sengguh uramingku kemudian diinterpretasikan dalam nilai yang sederhana yang memang bisa dipelajari anak kalau disini kemudian sikapnya pengendalian diri keberanian kebijaksanaan integritas, syukur, dan kerendahan hati oh, baik nah, kalau kita saya tahu Anda juga mungkin pasti tahu mengenai likona karena Anda juga seorang pendidikan dan juga berkutat dalam pendidikan karakter likona itu kan mengatakan bahwa sebuah pencapaian pendidikan karakter itu apabila dia ada beberapa syarat kan ada knowing moral knowing moral feeling dan moral action seperti itu ya nah, kira-kira apakah pencapaian karakter pendidikan yang diperoleh pada anak usia dini di sagar tersebut memenuhi apa yang ditutup oleh pendidikan karakter menurut likona belum sampai kepada aplikasi tetapi hanya baru sampai kepada pemahaman butuh stimulasi yang terus-menerus melalui sosialisasi dan internalisasi moral knowing sudah terpenuhi? sambol sudah oke moral feeling? sudah contohnya boleh? moral feeling bagaimana kemudian anak belajar dari menghargai teman kemudian dia belajar bagaimana wiromonya bu jadi kemudian saat pentas itu berbeda dengan pada saat latihan latihan itu bisa berjejer 8-10 orang tetapi saat pementasan kemudian hanya 4-3 yang dimaju tetapi anak kemudian bisa belajar bagaimana dia memahami penguasaan dirinya bagaimana kemudian dia belajar bagaimana harus bergerak menyelesaikan tugasnya untuk menari tanpa kemudian mengganggu teman-teman yang lain begitu itu mungkin yang bisa saya jawab oke belum lengkap tapi tidak apa-apa nah ini ya masih apa saya masih mencoba untuk mengenai cukit mataram itu ya di cukit mataram itu ada beberapa ya ada sengguh ada empat ya sawiji kerekes sengguh orang minggu sawiji sengguh orang minggu baik nah ini bagaimana ini orang minggu itu apa itu kan sebenarnya pada konsentrasi sebenarnya ya sebenarnya fokusnya itu sebenarnya pada konsentrasi begitu kan bagaimana konsentrasi itu juga akan mempengaruhi kepenarian sebenarnya begitu tapi sekarang saya ingin tanya ini bagaimana konsentrasi tersebut berpengaruh pada anak apa yang diperlihatkan anak dengan melakukan cukit mataram itu jadi dari awalnya ibu dari sawiji dari sawiji sawiji itu jika di diartikan adalah sikap yang sungguh-sungguh dan berkonsentrasi dengan apa yang akan ditarikan sehingga terjadi kesatuan antara dirinya dengan tari yang dibawakan apa yang terlihat dari sikap bagaimana kemudian anak karena waktu latihannya adalah kurang lebih satu jam dibagi beberapa kali kemudian baru break bagaimana anak-anak kemudian yang tadinya dari bermain bersama teman-temannya saat kemudian guru sudah menyampaikan dimulai kembali dalam bahasa Jawa anak-anak kemudian kembali kepada posisinya dengan kemudian dia berkonsentrasi kemudian dia fokus pada apa yang akan dilakukan kemudian dia apa namanya mengingat kembali dan berhati-hati bersikap berbeda dengan saat bermain bersama teman-temannya terima kasih terima kasih terima kasih memang ada kekurang akuratan dalam jawaban promovenda yang dulu pernah pada waktu tertutup dijawab dengan lugas baik itu dari teorinya dikembangkan oleh diajar untuk pembentukan rekar-rekar ada teluno niteni nindaki nambai makanya ditanyakan oleh proteti agak kurang lugas jawaban saudara ada berbagai macam yang dicampaikan likona tadi lebih komplek tapi lebih simpel waktu itu dicampaikan dari teorinya diajar teluno selanjutnya saya persilahkan penguji kedua yang terhormat bapak dokter agus sayon yang terpelajar dipersilahkan mengajukan pertanyaan dan seanggainya dengan waktu maksimal 10 menit dipersilahkan bapak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketua dewan penguji yang saya hormati dan dewan penguji yang kami muliakan saudara Promo Venda Maria Denok pertama yang kami sampaikan selamat saudara sudah pada tahap akhir di dalam sidang yang terhormat ini saudara mempertahankan apa yang saudara jadi pikirkan dan lakukan dengan beberapa temuan yang selama ini saudara lakukan dengan baik tentunya ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi pada saudara yang terkait dengan temuan saudara Promo Venda yang saya banggakan pertama dalam konteks pendidikan seni tarik naung sekal itu sebagai sumber atau medium dan yang kedua dalam seki yang lain ada proses pewarisan dan di dalam penelitian saudara saudara juga mengungkap tentang karakter yang muncul kemudian pertanyaannya tari naung sekal itu sebagai atau merupakan objek material dari penelitian Promo Venda dan naung sekal sebagai sumber atau medium apa sebetulnya yang akan dimanfaatkan dari tari naung naung sekal sebagai sebuah media atau medium dalam proses pewarisan yang akan merubah dan atau membentuk karakter anak silahkan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya izinkan saya menjawab Bapak yang Bapak penguji Bapak Dokter Agus yang terpelajar media pendidikan seni dalam kaitannya dengan pembelajaran tari naung sekal oleh anak usia dini di IBBSM adalah bagaimana dengan anak belajar di asah estetikanya menari tari klasik tari putri klasik Gaya Yogyakarta juga belajar rasa Jawa Bapak dimana kemudian itu itu nampak pada tari naung sekal musiknya dari iringannya anak-anak belajar mendengarkan gamelan Jawa kemudian dari sana kemudian anak-anak juga wirogo wiro wirosonya itu harus menjadi satu yang kemudian muncullah sebuah pembentukan karakter Jawa bagaimana kemudian anak-anak berlaku untuk khususnya putri karena ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan saat mereka menggunakan jari karena mereka menggunakan jari sejak latihan selama kurang lebih dua bulan tiga bulan sebelumnya mereka tidak menggunakan jari menggunakan baju biasa dan terlebih setelah itu mereka menggunakan jari yang dimana menggunakan kendit atau apa namanya stagen dari sana kemudian anak-anak belajar bagaimana berperilaku walaupun anak-anak usia dini itu non-sewu mereka lincah dan bergerak kesana kemari tetapi disitu mereka belajar bagaimana berperilaku jawa untuk perempuan nah dari situ belajarlah mereka terstimulasi untuk kemudian tentang karakter karakter yang muncul disitu adalah bagaimana anak belajar walaupun dengan perilaku nilai-nilai yang ada mereka tetap belajar respect dan empati bagaimana kemudian dengan keterbatasan bergerak mereka mereka tetap bisa bermain tetapi juga menghargai temannya kemudian tanggung jawab walaupun sebetulnya mereka tidak nyaman dengan pakaian yang digunakan mereka tetap menggunakan itu sampai selesai demikian yang bisa saya sampaikan bapak terima kasih pertanyaan yang kedua saudara promovenda tari naung sekal itu sebagai sebuah tari dasar meskipun sulit kalau itu diamati di dalam kacamata masyarakat di luar Jogja ada beberapa hal secara teknik maupun filsafati yang terkait dengan konsep cukit mataram coba berikan penjelasan konsep teknis dan konsep filsafati yang terkait cukit mataram yang ada di dalam tari naung segar silahkan terima kasih pada tari klasiga Yogyakarta selalu dimulai dengan gerakan sembahan gerakan sembahan adalah gerakan di mana tangan dikatukan kemudian ibu jari di depan hidung begitu nah itu secara filosofi sebuah cara kalau dari pepalinya dendang gulo yang ditulis dalam serat madu totokrami disampaikan bahwa dari situ anak belajar bagaimana kemudian berkonsentrasi maaf ini arah jari tangan itu menghadap ke atas menghadap kepada Tuhan yang maha kuasa dan ini penghormatan yang paling besar untuk kalau orang Jawa dengan hidung itu kan untuk sesama nah dari sana anak belajar bahwa mau melakukan apa saja termasuk menari walaupun itu menjadi artis disitu maksudnya dipentaskan tetap anak-anak harus menghormati Tuhan minta izin kepada Tuhan dan sesama itu kemudian di akhir gerakan di tari naung sekar juga ada gerakan sembahan itu juga dilakukan anak-anak jadi dari situ secara filosofi mereka belajar karena di dalam pembelajarannya diajarkan secara lisan oleh guru bahwa anak-anak tangannya harus mengepal kenapa begini kemudian diajarkan disampaikan oleh guru ayo hormat hormat itu tidak boleh celalean dan sebagainya itu Bapak yang bisa saya sampaikan baik pertama yang ketiga kita sering mendengar bahwa dunia anak itu dunia bermain saudara temukan dan saudara menggunakan di dalam proses atau metode belajar itu ada metode tetapi kami atau saya tidak menemukan metode bermain apakah metode bermain di dalam pembelajaran tari naung sekar itu diabeikan atau memang tidak ada tidak Bapak kalau saya melihatnya Nusewo saya melihatnya bahwa dari tari naung sekar nampak dari keceriaannya gendingnya riang kemudian menggunakan Iromo Mipel dan Ngeracek sehingga dari sana anak dunia anaknya nampak dari situ jadi bagaimana keceriaan itu nampak pada lambeannya karena tidak banyak tari Jawa Putri yang menggunakan lambean tetapi di tari naung sekar sendi yang digunakan atau perubahan dari satu gerak ke gerak yang lain adalah lambean bagaimana kemudian anak berputar berjalan ke kanan kemari dengan kepala cokean ke kanan dan ke kiri itu bisa saya sampaikan mohon maaf bukan bentuk dari tarian itu yang saya maksud tetapi metode metode belajar oh enjih bapak terima kasih maaf enjih metode belajar dalam di di YPBSM nampak pada tutor teman sebaya bagaimana kemudian anak-anak yang sudah bisa itu mereka di beri kesempatan untuk ada di depan ada di depan untuk mereka dicontoh oleh teman-teman yang lain nah tetapi baik-baik jadi sebetulnya apa yang saya ingin gali dari Promovenda yaitu tentang bermain konsep bermain itu di dalam menularkan mewariskan satu materi baik yang terakhir pada Promovenda novelty apa yang saudara temukan di dalam penelitian saudara ini silahkan terima kasih jadi novelty yang saya harapkan dan sudah saya tulis dalam disertasi saya bahwa joget mataram adalah sebuah media yang bisa digunakan untuk mengajarkan 16 nilai yang kemudian secara mendasar bisa membentuk 6 karakter dasar yang harus dimiliki anak usia dini itu Bapak baik terima kasih atur Nuhun ya terima kasih bagus atas pertanyaan dan sangganya nah harusnya sampai begitu atau mungkin mau minum dulu kan enggak puasa kan boleh minum dulu kalau jawaban yang terakhir yang cakep yang itu feltnya apa ini satu nilai tari yang mengandung pewarisan nilai-nilai dan pembentukan karakter nah gitu harusnya dari tadi oke selanjutnya yang berikutnya penguji ketiga yang terima Bapak Dokter Trianto MA yang terpelajar dipersilakan mengajukan pertanyaan dan sanggihannya dalam mempromosikan Promo Venda dengan waktu maksimal 10 menit dipersilakan ya terima kasih Bapak Pembina Sidang Saudara Promo Venda selamat ya terima kasih pagi ini sudah memasuki tetap akhir untuk mengakhiri studi program Dokter di Pasar Sarjana UNAS saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bersifat konfirmatif ya supaya dijawab dengan singkat tugas ya yang pertama saudara mengutip konsep AISER atau AISNER AISER 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 Bukan AISNER tolong Lijak kalau pendidikan seni AISNER saya tidak pernah mendengar AISER hati-hati kemudian konsep triandik atau triadik triandik saya tidak pernah dengar triandik triadik yang ada triadik communication diadik communication jadi itu tidak ada andik tolong di cek lagi ini konsep penting tapi kalau sampai tidak tepat jadi tolong di cek tidak ada triandik setahu saya gitu ada tiga pandangan yaitu menganggap fungsi seni sebagai media pendidikan yang pertama pandangan seni berbasis anak yang kedua pandangan seni berbasis subyek atau disiplin ilmu yang ketiga pandangan seni berbasis masyarakat bagaimana Anda bisa menjelaskan lebih taktis penggunaan konsep AISNER ini dalam menganalisis masalah pewarisan nilai ini silakan terima kasih yang waktu yang diberikan kepada saya saya akan mencoba menjawab Bapak Doktor Trianto yang terpelajar pendekatan pendidikan seni berbasis anak saya menemukan fakta bahwa penggunaan Wirogo Wiromol dan Wiroso itu mampu menstimulasi kemampuan kemampuan anak usia dini anak usia dini adalah anak yang perlu distimulasi kemampuannya sehingga disini dari fakta yang ditemukan selama saya melakukan penelitian ada teknik Wiroso yang mampu digunakan sebagai stimulasi kemampuan fisik motorik disana ada empat elemen yang terpenuhi kemudian maaf Wirogo empat elemen yang terpenuhi jadi selain kemampuan motorik kasarnya ada motorik halus yang bisa dicapai dengan penggunaan teknik Wirogo sedangkan Wiroso dari teknik Wiroso yang dipelajari anak anak mampu kemudian berkembang kemampuan sosial emosinya dan kemampuan sosialnya sedangkan teknik Wiromo anak belajar atau mengenal stimulasi kemampuan kognitif dari kesemuanya Wirogo fisik motorik jelas dari pembentukan bagaimana kemudian anak harus degek kemudian dari Wiroso anak-anak harus belajar merasakan sehingga kemudian stimulasi terhadap sosial emosi dan sosialnya bisa bisa terstimulasi dengan baik dan Wiromo bagaimana kemudian anak belajar karena di dalam tari naung sekar ada hadap depan hadap belakang berputar konsep tentang berhitungnya kemudian arah itu melalui stimulasi kemampuan kognitif kemudian pendekatan seni berbasis bidang ilmu bagaimana kemudian anak yang belajar tari naung sekar itu belajar tentang dasar-dasar gerak tari putri klasik Gaya Yogyakarta beserta dengan aturannya disana mereka karena tari klasik Gaya Yogyakarta hanya mempunyai dua gerak pokok dasar yaitu ngenceng encot dan gordo selainnya adalah variasi sehingga saat kemudian anak sudah mendapatkan dasar-dasarnya anak siap untuk melakukan gerakan berikutnya sedangkan pendidikan seni berbasis kebutuhan masyarakat dalam proses belajar dan pementasannya anak-anak belajar bagaimana itu tentang filosofi joget mataram yang disana terdapat sawiji gerget sengguh dan uraming kuh ternyata walaupun itu dicanangkan atau disampaikan sejak awal pembuatan joget mataram tetapi masih relevan dengan nilai-nilai saat ini sehingga kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dalam sawiji gerget sengguh ramengku bisa diwariskan atau bisa disampaikan kepada anak-anak usia dini begitu Bapak ya terima kasih sebenarnya yang saudara jelaskan itu itu sudah include ya dalam pandangan pendidikan seni berbasis subjek atau disiplin ilmu pendekatan berbasis disiplin ilmu itu kan ada praktek studio ada estetika ada apresiasi ada pengetahuan gitu ya makanya ini saya gali lebih lanjut gitu ya oke gak apa-apa ya ini ada tambahan dari saudara yang kedua ada tiga jenis sistem pewarisan yang saudara kemukakan dalam kerangka teoretiknya yaitu satu vertical transmission yang kedua adalah horizontal transmission yang ketiga adalah oblique transmission yang mana yang digunakan dalam kegiatan oblique kenapa karena yang intens melakukan pembelajaran disitu adalah guru terhadap anak guru disini tidak memandang anak-anak itu apakah kemudian anaknya sendiri atau bukan tetap dan tidak ada anak-anak yang seumuran dengan gurunya artinya pewarisannya dari miring dari orang dewasa kepada anak yang acak artinya tidak ada hubungan darah itu Bapak baik terima kasih yang terakhir saudara merasa yakin yang terakhir